Kepolisian Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait lainnya mengenai persiapan pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Rakor dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Kasdam 16 Patimura, Wakapolda Maluku, Danlem Tamal 9 Ambon, Danlanut Patimura, Kepala Basarnas Ambon, Kak Kanwil Kemenat Maluku, dan stakeholder lainnya ini berlangsung di Mapolda Maluku, Kota Ambon pada Rabu 20 April 2022. Rakor ini sebagai sarana untuk menganalisa dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan tahun lalu dan persiapan menghadapi Idul Fitri tahun ini. Dengan perkembangan dinamika yang baru dan pandemi COVID-19, kata Kapolda Maluku, Irjen Paul Lotaria Latif saat memimpin kegiatan tersebut. Kapolda menekankan dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan, setiap personil agar tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19, mengingat hingga saat ini pandemi belum berakhir. Setiap instansi, kata Kapolda, juga diharapkan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan operasi ketupat yang masih ada di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, para instansi terkait juga diminta untuk melakukan testing, tracing, dan treatment. Dirinya juga berharap agar pelayanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan mudik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno meminta Kapolres jajaran agar dapat melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti rakor hari ini. Diharapkan agar kesiapan pengamanan mudik maupun pasca mudik Idul Fitri berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolres jajaran agar berkoordinasi dengan dinas terkait tentang fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Lakukan pengecakan pada distributor sehingga dapat memonitoring stok yang tersedia di kebupaten kota pintanya.